Shahru ramadana alladhi unzila fihil qur'anuhudan linnas Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermin saya sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan Surabaya Mengaji Serial Ramadan ini merupakan program video bertemakan seputar Ramadan di Youtube Surabaya Mengaji yang insya Allah akan upload setiap harinya selama bulan Ramadan dan di episode kali ini kita bersama guru kita Ustaz Fuad Baswedan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sehat Ustaz ya Alhamdulillah 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 Baik, di episode kali ini pemirsa sekalian kita membahas tentang malam Laitul Qadar yang mana kita ketahui sendiri bahwasannya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya yaitu malam Laitul Qadar Nah keutamaannya sebagaimana kita ketahui sendiri bahwasannya malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan Nah itu apakah ada keutamaan-keutamaan lainnya Ustaz berkait malam Laitul Qadar ini Ya Bismillahirrahmanirrahim Ya memang di dalam hari-hari Ramadan terutama di malam-malam terakhir Ramadan itu terdapat apa yang disebut dengan malam Laitul Qadar Hampir semua Muhammad Islam mengatau hal ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar Ayat 1-5 yang berbunyi Inna anzalna hu fi laylatul Qadar Wa ma'adara kama laylatul Qadar Laylatul Qadar khairun min alfi syahr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr Salamun iya hatta matla'il fajr Jadi apa yang dimaksud dengan malam Laitul Qadar ini Para ulama mengatakan yaitu Malam ditetapkan takdir-takdir semua makhluknya Selama satu tahun Di dalamnya tertulis Orang-orang yang hidup dan yang mati Orang-orang yang selamat dan orang-orang yang binasa Orang-orang yang bahagia dan yang sengsara Orang yang mengenaikan ibadah haji Orang-orang yang hanya mencari perniagaan saja Orang-orang yang mulia dan yang hina Musim kemarau, musim pacaklik Serta setiap apa yang dikehendaki oleh dalam tahun tersebut Ya ditulis takdir-takdir semua makhluk pada malam Laitul Qadar ini Ada yang mengatakan dipindah ke Lawul Mahfud Ya itulah yang dikatakan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhumah Jadi dalam bulan Ramadhan ini Terdapat malam Laitul Qadar Yang dimana kalau kita beribadah Pas di waktu malam Laitul Qadar itu Betul-betul akan mendapatkan kemuliaan Ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama ampunan-ampunan dosa-dosa kita Ya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sebagaimana Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim bersabda Manqama Lailatul Qadar Barang siapa yang apa namanya Mengadakan qama Qiyamul Lail pada malam Laitul Qadar Imanan wahtisaban Ya didasari dengan iman kepada Allah Dan berharap pahala dari Allah Inilah keutamaan yang besar bagi orang yang menghidupkan malam Ya di saat terjadinya Laitul Qadar dengan ibadah Bagaimana kita mencari malam Laitul Qadar Kita cari khususnya di sepuluh terakhir Di bulan Ramadan pada malam-malam ganjil Yaitu malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29 Sebagaimana dalam sahihain Nabi SAW bersabda Taharru Lailatul Qadri filwiter fil ashril awakhir min Ramadhan Carilah Laitul Qadar pada malam ganjil Di sepuluh hari di akhir bulan Ramadhan Ya jadi ini ada apa namanya anjuran dari Nabi Ikhwafillah Agar kita mencarinya dengan sungguh-sungguh Dengan etikaf ya Berdiam di masjid Sholat traweh Membaca Quran Berdoa Pokoknya tidak tidur Ya tidak tidur Apa namanya Semenjak mahrib Di malam-malam ganjil itu Sampai subuh Ya Mungkin bisa tidur sejenak Bangun lagi Ya Ini penting sekali Dan memang ini tidak mudah disuruh mencari Ya karena Malam itu Orang-orang kafir Nidur Ya atau main-main Berbuat mahasiat Sedangkan orang yang beriman Dia bersungguh-sungguh Memenuhi masjid-masjid Dan Alhamdulillah kita Apa namanya Lihat Ya beberapa tahun terakhir ini Banyak ikhwah kita Sudah faham Masjid penuh dengan Anak-anak muda Orang-orang tua Untuk Mencari Apa yang disebut dengan Kemuliaan Malam Tula Qadar Dalam Sahih Bukhari Nabi S.A.W. Dikatakan Ubadah bin Samit R.A.W. Nabi keluar Untuk menjelaskan Kepada kami Tentang Malam Tula Qadar Maka dua orang Dari kaum muslimin Saling berdebat Bertengkar keras Maka Rasulullah S.A.W. bersabda Aku keluar Untuk memberitahu Kalian tentang Latul Qadar Tetapi si Fulan Dan Fulan Saling berdebat Dan bertengkar Sehingga kepastian Waktu malam Tula Qadar itu Diangkat kembali Semoga hal ini Menjadi kebaikan Bagi kalian Semuanya Carilah Latul Qadar Pada malam Kesembilan Ketujuh Dan kelima Ini tambahan Ini tambahan Dari beberapa Riwayat Ikhwafillah Tentang Apa namanya Kapan kita harus Mencari Malam Latul Qadar Para ulama ada yang mengatakan Dua tujuh Dua sembilan Ada juga Dua enam Seperti itu Tapi Lebih baik kita Cari Sepuluh hari terakhir itu Mudah-mudahan Salah satu kita bisa Mendapatkan Dari Malam-malam terakhir itu Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam Mencari Malam Latul Qadar itu Sering berdoa Dengan doa Yang sering mungkin Sebagian kita hafal Yaitu Mengucapkan Allahumma indaka Afuun Tuhibbul affa Fa'fu anni Ya Allah Sesungguhnya Engkau maha pengampun Maka Ampunilah dosa-dosa Sesungguhnya Engkau maha pemaaf Maka maafkanlah Aku Ini sering Diucapkan oleh Rasulullah Terutama Di saat mencari Malam Latul Qadar Begitu juga Ikhwafillah Disebutkan juga Lai para ulama Tentang tanda-tanda Malam Latul Qadar itu Dimana Pagi harinya Matahari terbit Tanpa sinar yang Tidak terlalu keras Ya Begitu juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Latul Qadar itu Adalah malam yang tenang Udaranya Tidak panas Mumpun tidak dingin Pagi harinya Matahari bersinar Kemerahan Ini Riwayat-riwayat Disebutkan oleh Nabi Tentang tanda-tanda Latul Qadar Ada juga Riwayat Bahwasannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Latul Qadar itu Adalah malam yang terang Udaranya tidak panas Mumpun tidak dingin Tidak bintang yang terlempar Yang beralih ke sana Kemari Ya ini beberapa Tanda-tanda Latul Qadar Tapi Walaupun orang Tidak melihat Ya itu semuanya Yang jelas Dia Waktu itu Di malam hari Berbuat baik Ya sholat malam Membaca Al-Quran Bersodak Berdikir Dia mendapatkan Malam Latul Qadar Ya Walaupun dia tidak melihat Tanda-tanda itu Dia sudah mendapatkan Yang penting Dia menghidupkan Artinya tidak tidur Di malam Malam ganjil itu Ya Yang dia yakini Bisa terjadi Atau muncum Malam Latul Qadar Jadi Ini malam Luar biasa sekali Lebih baik daripada Seribu Apa? Bulan Ya Lebih baik Kita beribadah Berapa? 340 tahun Mungkin ya Atau Lebih daripada Masih kalah Ya Hanya Ibarat satu malam Ya Tentunya umur manusia Tidak sampai Seperti itu Ya Berapa tahun Kira-kira 85 tahun ya Antara itulah Antara itu Jadi Apa namanya Kemuliaan khusus dari Allah Ini hanya untuk orang yang beriman Yang tidak beriman Tidak mendapatkan hal ini Hanya untuk orang yang apa Yang beriman Makanya Ayat puasa Wajib puasa itu Allah Menyuruh Ya Iyuladina Aimanu Wahai orang-orang yang beriman Jadi Nidak khus Lelah 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 Panggilan khusus bagi orang yang beriman Yang tidak beriman Tidak dapat bagian ini Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Kita beriman Dan kita melakukan puasa Dan kita kejar Ya Karena Ini merupakan Hari-hari terakhir ya Ibaratnya Kuda aja ngerti Kalau mau finish Dia kerahkan tenaga Semampunya Ya Masa kita kalah cerdas sama kuda Seperti itu Justru Akhir Ramadan ini Nabi semakin bersemangat Ya Kita Ngikuti Nabi Jangan sampai Awal-awal saja kita semangat Di akhir Ramadan kita apa Tidak semangat Ya Sibuk belanja Sibuk Bikin kue Sibuk dengan air raya Ya Maka ini sangat disayangkan Mari kita Kapai Kemuliaan malam Melatul Qadar dengan banyak beribadah Kita Beritahu Keluarga kita Istri kita Anak-anak kita Mari kita Ibadah kepada Allah Seperti itu Taib Zagullahi Ransad Atas pemuparannya Demikian Pemirsa sekalian Berkaitan dengan Laylatul Qadar Semoga kita Semakin bersemangat Di akhir Ramadan ini Untuk memacu Di ibadah Di malam hari Jangan lupa Saksikan Selah Ramadhan Di episode berikutnya Insya Allah kita bertemu Di selah Ramadhan Selama bulan Ramadan Kita tutup episode kali ini Dengan doa Kavartul Majelis Subhanallahumma Bawihamdika Asyadu allailaha ila anta Astagfirullah Wa atubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surabaya Mengaji Bawihamdika Bawihamdika Bawihamdika